Siapa yang peduli sama kamu? Nggak ada. Apa itu yang sering kamu rasakan atau kamu pikirkan? So, let's talk about it. Hi guys, it's me Jay and let's talk about our life. To be honest ya, gue sangat paham banget sih kalau banyak orang yang ketika sedang dalam ujian kehidupan bahkan juga saat berada di lowest point-nya mereka, which is gue juga termasuk di dalamnya ya suka merasakan kesepian gitu karena merasa tidak ada yang peduli sama kita rasanya ya. Nah, tapi sebetulnya ini bisa juga jadi salah dan bahaya ya buat kesehatan jiwa kita, buat mental kita karena sebelum kita judge orang lain nggak ada yang peduli dengan kita ada baiknya kalau menurut gue kita coming down dulu kita sampai tenang dulu gitu karena ketika kita dalam keadaan emosi tidak stabil seringkali pemikiran kita tuh liar kemana-mana gitu bahkan keputusan kita juga suka salah atau suka berlebihan gitu Nah, setelah gue pikir-pikir kenapa sih kita bisa merasa kok kayak nggak ada orang yang peduli ya sama kita saat kita membutuhkan orang lain gitu ada beberapa faktor yang pertama menurut gue ya emang orang-orang sekitar kita atau circle kita yang nggak peduli aja gitu sama kita karena mereka tipe orang yang cuek atau ignorance Nah, tapi yang kedua mungkin juga orang-orang sekitar kita sebetulnya orang-orang yang pengen peduli sama kita pengen menolong kita tapi sayangnya di saat yang bersamaan mereka juga sedang mengalami momen-momen yang berat dalam hidupnya jadi kayak mereka lagi fokus dengan masalahnya sendiri dan mereka juga jadi nggak punya energi yang lebih untuk care sama kita bisa juga jadi dalam kondisi yang itu yang ketiga yaitu mereka bisa juga nggak peduli sama kita ya karena mereka pikir kita dalam keadaan yang baik-baik aja gitu kayak selama ini kita pengennya maksudnya kita kode-kode ya ke mereka kalau kita tuh lagi nggak baik we need help gitu tapi emang karena mereka nggak ngehaja sama kode-kode kita jadi kita nggak tahu mereka nggak tahu kalau sebetulnya we need help gitu so I think ada baiknya buat kita yang sedang mengalami masalah mengalami kecewaan mengalami hujan kehidupan bahkan yang merasa ada di titik terendah dalam hidupnya kita bisa belajar untuk being vulnerable gitu dan kita bisa cari orang-orang yang kita percaya yang dimana mereka willing buat dengerin cerita kita ya kita bisa cuhat sama dia gitu atau kamu bisa cari komunitas yang positif mungkin misalnya kayak buat teman-teman yang Christiani gitu ya kita ada yang namanya komsel, komunitas sel, small group, life group apapun itu namanya kalau di gaya jago namanya edit nah kita bisa coba gabung ke sana kita cari komunitas-komunitas yang tepat untuk kita yang tepat artinya kita bisa open up kita gak pasif, kita bisa bercerita akhirnya kita bisa dapet input dari mereka ya mungkin mereka sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu sebelumnya jadi punya experience dan bisa kasih ke kita masukan atau input-input atau kalaupun setidaknya tidak ada solusi dari mereka ya setidaknya kita bisa bercerita dan mereka no judging dengerin cerita kita dan kita pun juga jadi bisa lebih enteng dalam hidup ini karena kita sudah berbagi beban ke orang-orang lain ya setidaknya mereka bisa bantu kita secara moral ataupun juga bisa support kita dalam doa gitu dan penting juga buat bisa nge-track atau ngejagain kita gitu dan akhirnya kita bisa merasa kalau sebetulnya masih ada loh orang-orang yang peduli sama kita gitu jadi being vulnerable itu penting banget buat kita ya contoh ya misalnya kayak kemarin di saat pandemi kan banyak banget ya orang-orang yang terpuruk gitu kayak mereka banyak yang fokus dengan dirinya masing-masing mau nolong orang lain ya kadang gimana kayak dirinya sendiri juga perlu ditolong kayak gitu ya kan nah ketika banyak orang yang terpuruk kayak baik dalam kerjaan mereka atau juga dari relationship bahkan juga contohnya ada date member gua yang dia kehilangan orang tuanya, mamanya dan tiba-tiba langsung jadi kepala rumah tangga karena papaya sudah pergi duluan sebelumnya tiba-tiba di saat yang bersamaan dia harus langsung urus adek-adeknya ngurus bisnis mamanya ngurusin bla 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 kebutuhan keluarga dan sebagainya di saat tiba-tiba harus jadi kepala keluarga wah di saat itu kalau temen gua ini gak punya support system yang positif ya yang bisa bantu dia yang bisa support dia kayaknya akan super makin stressful banget bisa depresi kayaknya ya jadi sangat bersyukur banget dia punya temen-temen yang positif punya komunitas yang bisa support dia gitu jadi saran gua buat temen-temen yang suka merasa tidak ada orang yang peduli sama diri kita mungkin kita bisa calming down dulu dan kita harus berani untuk being vulnerable kita harus bisa berani ngomong ke orang-orang kalau ya I'm not good enough kayak lagi gak dalam kondisi yang oke I really need your help tapi kita harus ngomong ke orang-orang yang tepat ya jangan asal ngomong sama sembarang orang aja gitu jadi kita harus cari orang yang tepat yang menurut kita bisa nge-support kita ataupun cari komunitas yang bisa support kita yang kedua itu dia cari temen komunitas yang supportive yang kamu bisa percaya dan trust me di sekeliling kamu itu masih ada orang-orang yang care sama kamu terima kasih terima kasih